Sama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungti Lola Skodat, mengapresiasi Pemkap Manggarai karena sudah mampu mengendalikan ketakutan masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Berkat kerja keras, pemerintah dan masyarakat selama ini, sehingga membuat Manggarai sudah masuk zona kuning. Saat kunjungan kerjanya di tepi muara sungai Waipesi di Reo, kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Gubernur Nusa Tenggara Timur mengapresiasi Bupati Manggarai, Teno Kamelus, serta seluruh Bupati di NTT karena sudah mampu mengendalikan ketakutan masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Orang sakit jelas harus bawa ke rumah sakit, namun bila masyarakat takut, maka tidak ada obatnya. Tugas dan kerja pemerintah Kabupaten Manggarai sangat luar biasa. Gubernur Victor Leskodat juga mengajak seluruh masyarakat Manggarai agar terus membangun optimisme dan harapan, sehingga tetap bekerja di tengah pandemi COVID-19. Saya sangat memberikan apresiasi terhadap seluruh Bupati mengerjakan tugasnya dengan luar biasa. Dan kita berterima kasih karena Manggarai mampu mengendalikan ketakutan itu dengan baik. Jadi saya tidak lihat COVID-nya, saya lihat takutnya. Kalau sakit, semua orang bisa sakit. Sakit itu dibawa ke dokter, Bupati. Itu sudah hukurnya begitu. Orang sakit, Bupati. Orang takut bagaimana obat? Takutnya dia dalam rumah, suruh kerja ke bentar. Suruh datang kantor, dia bingung. Saya kena saya, satu kena diri. Kabupaten Manggarai saat ini sudah masuk zona kuning dari zona merah dengan satu orang pasien positif COVID-19. Namun setelah dua kali periksa sudah negatif, tinggal satu kali lagi untuk bisa dinyatakan benar-benar sembuh. Sementara jumlah pelaku perjalanan hingga saat ini mencapai 4.100 orang sudah selesai dipantau. BDP 4 orang, 2 orang sudah sembuh, dan 2 orang meninggal. Sejumlah tim gugus tugas COVID-19 serta Polri dan TNI Manggarai terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan COVID-19. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardo, TVRI NTT. Kematangan dan kelengkapan informasi menjadi salah satu faktor penentu kebenaran.